Paham intoleransi yang saat ini mulai menyusupi para pelajar menjadi perhatian khusus bagi pemerintah. Menteri Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Puan Maharani akan meningkatkan pelajaran Pancasila dan Budi Pekerti di seluruh sekolah. Menyusupnya paham intoleransi beragama dan budaya terhadap para pelajar Indonesia menjadi permasalahan bagi pemerintah. Menurut Menteri Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Puan Maharani, saat ini paham intoleransi sudah merambah ke semua lapisan masyarakat, bahkan ke pelajar. Untuk itu pemerintah akan meningkatkan pendidikan Pancasila mulai dari upacara bendera, pelajaran Pancasila, dan Budi Pekerti di sekolahan. Pelajaran tersebut juga akan diajarkan di setiap pesantren-pesantren. Hal ini adalah bagaimana mengajarkan Pancasila dengan masuk pesantren. Kita masuk pesantren itu kan tentu saja harus disesuaikan dengan apa yang menjadi kebiasaan di pesantren-pesantren tersebut. Karena itu tadi saya katakan bahwa pendidikan umum harus bersama-sama dengan pendidikan agama. Begitu juga pendidikan agama harus bersama-sama dengan pendidikan umum. Sehingga memang semua rakyat Indonesia itu mendapatkan pendidikan sesuai dengan Pancasila yang menjadi ideologi.